min tebas 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 dari pos pertama tadi tempat kita parkir motor sampai sini baru 20 menit mencapainya bukan lain tapi bagusnya disini mereka sudah buatin jalan setapak jadi kita gak usah pegang lagi di rantai-rantai pohon atau di akar-akar kayak dulu tapi trekkingnya ini masih lama masih 2 jam lebih tempat yang recommended sekali kalau mau turunin berat badan disini dapet saja ke werbu kerennya kalau kamu mendaki di werbu ini sepanjang lintasan trekkingnya sepanjang jalur penelitiannya kita ditemani oleh hutan hujan tropis yang super keren sekali dan suara burung-burung yang sangat merdu sekali disini dan kita tadi trekkingnya dari bawah situ itu dintor laut kita trekkingnya dari dari sana melewati ini gunung ini disini sampai sini ntar lagi kalau kita sudah sampai puncak kita turun lagi ke perkampungannya itu sih yang buat werbu ini keren sekali unik i really love this place bukan hanya rumahnya adatnya kehidupannya tapi alamnya juga men it's really really beautiful sekarang gue sudah sampai di puncak dan gue bisa lihat kita bisa lihat dari sini pegunungannya oke transaksi online men jadi kita tadi dari bawah situ mengelilingi pegunungan ini sekarang sudah sampai puncak man it's a keren sekali sih dari sini it's really really beautiful kita bisa lihat lepas dari sini juga god damn it's really really beautiful it's really really beautiful for me cantik sekali dari sini super cantik sekali men jadi buat temen-temen yang sempat nonton video ini main ke werbu datang main ke werbu gue guide-in gue tunjukin jalannya gue bawa lu ke sini gue jamin 1790 juta persen lu gak akan nyesel sekali seumur hidup men lu wajib ke sini gue coba naik ke atas sedikit semakin ke sini semakin keren view-nya it's really really beautiful for me it's a beautiful god damn it cantik sekali dari sini jadi di samping tanan gue sekarang ini jurangnya curang sekali jadi 200 150an lebih meter di samping gue jadi hati-hati kalau kamu trekking sendiri kemudian it's a really dangerous ya dan kalau kamu trekking disini juga jangan buru-buru santai aja santai aja jalannya soalnya ini easy-easy gimana gitu ya wow barusan ada kayu jatuh bakal gue men dihati-hati ya kalau jalan pas musim hujan it's a dangerous juga karena sewaktu-waktu bisa kayu yang udah lapu atau udah kering bisa sewaktu-waktu jatuh menimpa kita menimpa depan-teman kita wow 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 segera pas si wow thank you manaknya untuk ikan oh my god siapa keren ya dan guys ini post terakhir meskipun masih ada post lagi setelah ini sebentar disebelah sana tapi Werbo sudah bisa kita lihat dari sini it's over there disana 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 kita lihat dari sini kita lihat dari sini Wuih Wuih Kafean zoom aku 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 Setelah perjalanan panjang dari bawah dari dintor dari desa dengih dan gua dan tim everybody with my guests with my friend with my everybody's right ada Kampung workplace Jadi kita bermalam disini, sekarang sudah sore Perkampungan ini sudah di cleaning oleh kabut sekarang kan It's going to be dark here soon Jadi kita mau bermalam disini malam ini Jadi ya, we have a lot of things good things here today Akhire Okay, go, go, go G国家 Jelas lah Kok secara pasar